Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa tentang dua klub yang punya peluang untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Yang pertama tentu saja adalah PSM Makassar dan yang kedua adalah PRC Bandung. Memang sebelumnya Persija Jakarta juga masih punya peluang untuk menjadi juara. Tapi dengan kekalahan lawan Persi Kediri, maka menurut hemat saya sekarang hanya dua klub yang punya peluang untuk menjadi juara, teman-teman. Dan tentu saja PSM Makassar adalah tim yang favorit untuk bisa menjadi juara karena untuk sementara ini seperti yang kita ketahui bahwa mereka leading dengan berada di peringkat nomor 1 dan selisih poin mereka dengan PRC Bandung adalah 13 poin. Tapi secara matematis PRC Bandung masih punya peluang untuk menjadi juara asalkan mereka bisa menang di sisa tujuh pertandingan mereka musim ini. Dan PSM Makassar mengalami tiga kali kekalahan dari sisa lima pertandingan terakhir mereka dan hanya bisa meraih dua kali kemenangan. Dengan demikian, dari hitung-hitungan poin, maka PRC Bandung akan unggul satu poin dari PSM Makassar di akhir musim. Tapi itu kan hitung-hitungan secara matematis. Kalau kita melihat kemungkinannya atau peluangnya, maka tentu kemungkinan atau peluang tersebut berada di PSM Makassar. Karena kita bisa melihatlah performa dari kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir. PRC Bandung yang sebelumnya tidak mengalami kekalahan dalam belasan pertandingan, ternyata setelah kalah lawan PSM Makassar, memang mereka bisa comeback, bisa bangkit lah ya ketika mereka bisa menang lawan Arema FC. Tapi kemudian mereka kalah di dua pertandingan terakhir. Betul kan? Lawan Barito Putra dan juga lawan Persi Kediri. Sedangkan PSM Makassar di sembilan pertandingan terakhir mereka selalu menang, teman-teman. Dan bukan itu saja, mereka bahkan beberapa kali bisa melakukan comeback untuk meraih kemenangan. Jadi comeback yang dilakukan oleh para pemain PSM Makassar itu bukan untuk mendapatkan satu poin, bukan untuk mencari hasil imbang, tapi untuk meraih kemenangan. Ya artinya memang para pemain PSM Makassar ini haus akan kemenangan. Jadi setiap pertandingan itu mereka main untuk mencari kemenangan. Dan itu bisa mereka lakukan secara konsisten. Mereka baru kalah dua kali loh teman-teman. Dan itu juga di dua pertandingan AW, betul kan? Lawan Persi Jakarta dan juga lawan Madura United. Tapi ketika lawan Persi Bandung, nah mereka bisa meraih kemenangan. Di kandang Persi Bandung ketika Persi Bandung menjadi tuan rumah. Ketika lawan Persebaya Surabaya juga mereka bisa menang ketika Persebaya Surabaya menjadi tuan rumah atau statusnya tuan rumah. Nah sedangkan Persi Bandung yang sangat disayangkan di dua pertandingan terakhir mereka mengalami kekalahan yang sebetulnya bukanlah lawan tim papan atas. Lawan Barito Putra kemudian lawan Persi Kediri. Nah kalau menurut saya, di dua pertandingan tersebut kelemahan Persi Bandung itu terlihat di sinergi antara lini tengah dengan lini pertahanan. Karena saya melihat dengan jelas ada ruang yang terbuka di antara dua lini ini. Dan juga tampak jelas komunikasi dengan penjaga gawang tidak berjalan dengan lancar. Maka itu di pertandingan lawan Barito Putra kita lihat Teja keluar begitu jauh. Padahal masih ada Igbo Nevo yang coba untuk cover. Dan juga Teja menggunakan tangannya untuk menghalau bola kan salah. Dia sudah keluar jauh dari kotak penalti. Dan ketika Teja itu keluar maka kita bisa melihat para pemain Barito bisa memanfaatkan hilangnya penjaga gawang utama dari Persi Bandung sehingga mereka bisa meraih kemenangan. Kemudian lawan Persi Kediri sebetulnya Persi Bandung yang menguasai jalan yang pertandingan. Betul kan banyak sekali peluang dari para pemain mereka. Ya terlepas juga kesulitan mereka untuk melakukan finishing. Tapi di pertahanannya seperti apa? Pertahanan itu harus solid teman-teman ketika sebuah tim itu sudah punya rencana untuk bermain terbuka. Kalau mau bermain terbuka itu nggak salah. Tapi salahnya ketika tidak bisa bertahan secara benar dan tentunya merapatkan barisan. Ketika pemain-pemain dari tim lawan itu mengandalkan yang kita kenal dengan istilahnya fast break. Apa sih fast break itu? Fast break itu tidak selalu counter attack. Jadi fast break itu adalah kecepatan dari para pemain untuk membangun sebuah proses serangan tanpa menguasai bola terlalu lama. Dan tau nggak tim mana yang bisa melakukan itu dengan sempurna? Bali United dan juga PSM Makassar. Jadi jika teman-teman perhatikan permainan dari Bali United dan PSM Makassar ini mirip. Tidak sama. Saya mengatakan mirip. Yaitu dalam urusan membangun serangan secara cepat. Karena yang mereka lakukan adalah untuk mengalirkan bola dengan melakukan passing dan juga pergerakan tanpa bola. Sedangkan Persib Bandung kita tahu lebih sering mengandalkan ball possession. Hanya sesekali mereka mengandalkan fast break. Nah ketika tim-tim lawan itu mengandalkan fast break lawan Persib, nah mereka harus bisa menutup ruang. Jadi jangan sampai ada ruang yang terbuka atau half space ya. Ruang sedikit terbuka itu. Yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Apalagi itu lawan Persib ke diri. Ketika para pemain ke diri beberapa kali bisa merancang sebuah proses counter. Bahkan gol kedua dari ke diri melalui sebuah proses counter attack. Kan kita melihat tidak ada proteksi bagi lini pertahanan. Ketika pemain-pemain dari ke diri itu bisa membangun sebuah serangan balik yang cepat. Dan saya memang tidak sempat membuat konten dari pertandingan tersebut. Bahkan juga dari pertandingan Persij yang baru saja berakhir. Karena saya tidak punya waktu. Bahkan di pertandingan Persij yang tadi saya nonton hanya babak kedua. Apalagi kan saya siaran beberapa kali tuh pertandingan-pertandingan Champions League dan juga Europa League ya. Jadi tentu saya perlu waktu istirahat juga teman-teman. Nah tapi kali ini saya memutuskan untuk membuat konten ini karena sekarang nih jelang akhir musim. Dan tentu tensi pertandingan akan semakin intens. Apalagi nih Persib sekarang akan lawan Persebaya Surabaya. Yang tentu bukan merupakan lawan yang mudah. Oke lah Persebaya Surabaya memang dalam beberapa pertandingan terakhir sulit meraih kemenangan. Tapi secara permainan tim ini juga bermain eksplosif. Artinya mereka mengandalkan sepak bola menyerang. Dan sebetulnya masalah antara Persib dengan Persebaya Surabaya itu juga sama. Yaitu lemahnya koordinasi di lini pertahanan ketika menghadapi serangan dari para pemain tim lawan. Sama juga. Apakah itu dari proses counter atau juga dari proses fast break. Nah artinya di pertandingan besok nih teman-teman yang akan dimainkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Nah para pemain Persib itu harus berhati-hati ketika merancang serangan ke pertahanan dari Persebaya. Karena Persebaya pun para pemain mereka punya kemampuan build up attack yang cepat. Jadi para pemain Persebaya itu kalau saya melihat membangun variasi serangan. Nggak selalu dari flank, nggak selalu dari sayap. Tapi mereka juga bisa feeding bola dari tengah. Karena kan ada pemain-pemain kreatif mereka di tengah. Nah sedangkan Persib Bandung yang dalam dua atau tiga pertandingan terakhir ini yang saya lihat. Mereka cenderung menyerang dari sektor sayap. Nah ini berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Maka itu ketika menyerang dari sektor sayap. Nah disitulah ada peluang bagi para pemain tim lawan untuk bisa membaca serangan dari para pemain Persib. Ada sesekali serangan dari tengah tapi tidak banyak. Nah artinya di pertandingan besok itu para pemain Persib harus bisa bermain dengan serangan yang bervariatif. Untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Persebaya Surabaya. Dan bagi para pemain Persebaya mereka juga nothing tulus. Ya mereka tentu akan bermain dengan terbuka. Karena ini adalah pertandingan yang besar. Ya kan mereka juga tentu ingin meraih kemenangan. Apalagi kan mereka bertindak sebagai tuan rumah. Status mereka kan tuan rumah di pertandingan besok. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah bagi para pemain Persib. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan kemenangan. Kuncinya adalah jika mereka bisa bersabar. Jadi jangan juga berani bermain terbuka. Kalau saya melihat sih dalam dua pertandingan terakhir sepertinya nih teman-teman. Para pemain Persib punya beban besar untuk meraih kemenangan. Sehingga ketika mereka punya beban ya hampir semua pemain itu terlibat dalam proses membangun serangan. Ya boleh juga terlibat dalam proses membangun serangan. Sampai juga saya melihat Rahmat Irianto ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Tapi trackbacknya seperti apa? Kalau nggak bisa trackback cepat. Ya dua pemain yang bermain di sayap nih. Apakah itu wingback atau fullback harus bisa menutup ruang. Kalau nggak bisa menutup ruang. Nah itu akan menjadi masalah. Dan juga dari situasi set-piece. Nah ini juga yang harus dikawal. Bagaimana caranya bisa melakukan marking dari situasi set-piece. Yaitu jangan cuma melihat bola. Tapi melihat pergerakan dari pemain tim lawan. Yang melakukan pergerakan tanpa bola. Untuk mendapatkan umpan dari corner tersebut. Nah bagi Persebaya menurut saya. Ya mereka punya peluang nih untuk meraih kemenangan teman-teman. Karena ya saya melihat permainan mereka bagus. Asalkan mereka bisa disiplin di pertahanan. Jangan sampai nih dua fullback mereka ikut maju. Kalau nggak salah nih di dua pertandingan terakhir. Arief Catur yang biasa bermain di kiri ya. Kemudian ada Koko Ari. Nah ini dua pemain ini harus melapisi. Dua centerback nih. Rizky Rido dan juga Jolelis. Sedangkan bagi Persib kalau mereka ingin memecah kebuntuan lawan Persebaya. Ingat jangan terus-menerus memberikan bola kepada David Da Silva atau juga Ciro. Tapi harus ada pemain lain yang masuk dari second line. Untuk secara tiba-tiba muncul dan menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Kalau terlalu mengandalkan David atau juga Ciro. Yang dikhawatirkan dua pemain ini akan bisa dikunci pergerakannya oleh dua fullback dari Persebaya Surabaya. Nah artinya ini adalah pertandingan yang penting bagi kedua tim teman-teman. Meskipun Persebaya Surabaya sudah pasti nggak bisa menjadi juara. Dan feeling saya ini akan banyak gol di pertandingan ini. Dan di pertandingan lainnya kita tahu di waktu yang bersamaan kan. Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat pertandingan antara Persita daun PSM Makassar. Nah ini jika PSM Makassar menang maka ya satu langkah mereka sudah menuju ke gelar juara nih. Artinya satu kaki lah ya. Satu kaki mereka nih sudah menuju ke gelar juara. Ya karena kan mereka sebetulnya secara matematis hanya membutuhkan tiga kali kemenangan nih. Dari sisa lima pertandingan. Yang tentu bisa mereka lakukan karena form mereka ini lagi bagus. Tapi jangan sampai mereka overconfident. Karena Persita tanggerang pun formnya lagi bagus. Betul kan dalam delapan pertandingan terakhir mereka nggak kalah. Oke lah mereka memang sulit mencetak gol. Tapi secara defensif ini tim-tim yang solid. Mereka punya banyak pemain berpengalaman. Mereka punya pemain-pemain asing yang bagus. Seperti Vergonzi, seperti Vidal. Jadi ini juga tim yang menjanjikan nih Persita tanggerang nih. Ya memang mereka sempat ya formnya menurun. Tapi sekarang mereka mulai bangkit. Dan PSM Makassar saya melihat kehebatan dari pelatih mereka Bernardo Tavares. Yang ketika timnya itu mengalami deadlock. Ya dia bisa melakukan pergantian pemain yang mengubah jalannya pertandingan. Apakah itu dengan memberikan asis atau juga mencetak gol. Contoh terakhirnya adalah di pertandingan namun Persikabo. Oke, Ramadan Santa mencetak gol dari penalti. Tapi kan nggak gampang juga mengkonversikan penalti tersebut. Tapi dia bisa melakukannya dengan baik. Dan juga hebatnya PSM Makassar musim ini. Mereka tidak bergantung kepada satu ataupun dua pemain. Tapi mereka bergantung kepada sebelas pemain yang diturunkan oleh Bernardo Tavares dari awal. Maka itu pernah juga saya jelaskan. Kekompakan di antara para pemain PSM Makassar itu adalah yang terbaik di Liga 1 musim ini. Cuma memang selama ini saya melihat peran dari penjaga gawang mereka Reza Arya ini cukup baik. Jadi dia memang adalah penjaga gawang yang sudah banyak mencatat clean sheet. Kalau nggak salah 12 atau 13 kali saya lupa. Jadi ya memang PSM Makassar mengandalkan banyak pemain muda musim ini. Dan itulah kelebihan dari PSM Makassar. Jadi mereka bermain dengan energi tinggi. Dan juga kehebatan dari Bernardo Tavares adalah dia percaya dengan pemain-pemain muda ini. Karena yang dia turunkan bukan satu atau dua pemain muda. Bisa tiga sampai empat di starting line-up. Belum lagi ketika dia melakukan pergantian pemain. Bisa juga dia memainkan pemain-pemain muda lainnya. Which means PSM Makassar itu punya sistem. Jadi mereka nggak mengandalkan satu atau dua pemain. Sistem itu yang perlu dijalankan oleh para pemain mereka yang biasa mereka jalankan. Dan Luis Mila juga nggak ada salahnya. Saya melihat sistem permainan dia bagus. Mengandalkan sedikit possession. Main dari sayap. Coba untuk memberikan umpan terobosan. Tapi sulit tentunya jika para pemain tidak bisa melakukan koordinasi yang baik. Antara lini tengah dan lini belakang. Jadi lini tengah itu jangan cuma fokus untuk membangun serangan. Untuk membantu serangan. Tapi jangan lupa juga untuk proteksi lini pertahanan. Apalagi Persib ini kan sering main dengan skema tiga center back. Nah tiga center back itu artinya pemain dari tengah pun harus meng-cover. Jangan cuma keasikan menyerang. Yang sebetulnya sama juga sering dilakukan oleh para pemain Persebaya Surabaya. Jadi ya feeling saya di pertandingan Persita ini pertandingan akan ketat. Luan PSM Makassar. Ya kita tunggu saja teman-teman. Lanjutan dari perjuangan Persib Bandung dan juga PSM Makassar. Ya tentu. Ini jelang akhir musim akan semakin menarik. Apalagi jika dua tim ini ya kembali meraih kemenangan. Di pertandingan ini. Jika Persib menang, PSM menang. Ya artinya Persib masih menjaga peluang mereka. Jika Persib kalah, PSM menang. Ya artinya itu yang tadi saya katakan. Ya PSM semakin dekat ke gelar juara. Jadi kita nikmatin saja teman-teman pertandingan besok sore. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton.